Santa Iacinta Mariscotti Santa Iacinta lahir pada tahun 1585 dalam keluarga bangsawan Itali yang berkuasa dan kaya raya Ayahnya adalah pangeran Mark Antonio di Mariscotti Sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan Orsini dari Roma bernama Octavia Orsini Ia dibaptis dengan nama Clarice Setelah adiknya menikah Clarice yang kecewa berat masuk biara suster Francis Gandhi Viterbu Tetapi rupanya hanya sebagai suster sekular Ia tetap membiarkan diri dilengkapi dengan segala macam makanan dan pakaian yang membuat dia mampu menikmati hidup yang sangat enak dan nyaman Kamar-kamarnya dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan mebel yang mewah Semangat mati raga dan penyangkalan diri yang seharusnya dihayati oleh seorang biarawati tidak pernah terlintas dalam pikirannya Kemudian terjadilah bahwa dia diterpah oleh suatu penyakit yang aneh Dan bapak pengakuannya harus pergi ke kamarnya untuk memberikan pelayanan sakramentobat kepadanya Ketika dia melihat barang-barang duniawi dan kemewan yang ada di kamar Ia cinta dengan keras dan tajam ditegurnya suster yang sakit itu Karena nasihat bapak pengakuannya Dia kemudian pergi ke makan umum yang biasa Dan dengan berkalungkan seutas tali pada lehernya Dia memohon kepada pengampunan dari seluruh suster dan biara Karena telah menjadikan dirinya sebagai patu sandungan bagi mereka Namun baru setelah dia berseru Mohon pertolongan Santa Catarina dari Sina Dia mampu melucuti dirinya Dari semua kemewaan itu lalu dengan tegas dan tuntas Dia masuk ke dalam kehidupan membiara yang penuh kebajikan Suter hia cinta mulai menghayati semangat pertobatan Dan menjalani laku silih yang berat sampai pada akhir hidupnya Dia berjalan dengan kaki telanjang Mengenakan jubah tua yang dibuang oleh seorang suster yang lain Dan menjalankan tugas-tugas yang paling rendah Dan paling memerlukan jereh payah Dia hanya makan makanan seadanya Yang dicampur dengan rumputan pahit Tempat tidurnya terdiri atas beberapa potongan papan kayu Dengan hanya terhampar selembar selimut di atasnya Sebagai pantal dipergunakan sepungkah batu Dia menekuni divusi khusus kepada penderitaan-penderitaan Kristus Dan demi mengingat kembali penderitaan-penderitaan itu Pada hari Jumat dan bekas suci Dia menjalankan mati raga yang berat Dipersembahkannya juga kasih Keanaan kepada Bunda Maria penuh kasih Yang sesekali menambahkan diri Dan memberikan penghiburan kepadanya Diperkaya dengan semua kebajikan Dan terhiasi dengan hormat besar Dari sesama suster-susternya Ia meninggal pada usia 55 tahun pada tahun 1640 Banyak mujijat dilaporkan terjadi di makamnya Setelah diselidiki dengan seksama oleh otoritas gereja Mujijat-mujijat tersebut dinyatakan benar Dan karena itu suster ya cinta Di beatifikasi oleh Paus Benedictus ke-13 Pada tanggal 1 September 1726 Hampir seabat kemudian Ia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-7 Pada 24 Mei 1807 Perayaan 30 Januari Salam Peradaban Kasih Sugeng Pramono Amin